hai oke Selamat bertemu kembali ya kali ini saya akan sharing tutorial tentang cara membuat slide show video ya yang berasal dari beberapa foto yang dimana nanti video tersebut akan kita kita tambahkan musik sebagai background suaranya ya program yang akan kita pakai yaitu kinmaster program yang banyak pemakainya ini Oke langsung saja apa saja yang kita butuhkan pertama-tama tentunya program kinmaster itu sendiri ya dan saya anggap anda semua sudah paham dan bisa untuk menginstallnya dari Playstore tentunya kemudian bahan yang kedua adalah file foto yang akan kita pakai tentunya dan diusahakan file foto tersebut sudah tersimpan di sebuah folder tersendiri ya supaya nanti tidak tercampur atau tidak bingung kita memilihnya jadi ini saya simpan di folder foto gue ya oke yang jelas ini pun saya anggap anda sudah bisa untuk membuat folder sendiri ya kemudian yang ketiga yaitu file musik tentunya yang akan kita pakai untuk background suara oke langsung saja kita langsung menuju ke program kinmaster kita klik programnya ya inilah tampilan program kinmaster ya kita langsung klik tanda plus ini kemudian kita klik proyek kosong namun sebelum kita menggunakan program ini sebaiknya kita rubah settingannya ya kita klik roda gigi ini kita klik pengeditan ya karena kita akan membuat slideshow dari beberapa foto ya kita rubah di bawah durasi foto tersebut ya karena secara default di kinmaster ini durasinya 6 detik kita akan menggunakan 3 detik saja oke seperti ini dan setelan yang dibawahnya ini tidak perlu kita rubah ya secara default sudah seperti ini oke kemudian kita klik centang ini ya maka kita sudah siap untuk menggunakan program ini langsung saja kita klik media browser ya kita cari folder tempat kita meletakkan foto-foto yang akan kita pakai ya foto gue ini ya folder ini ya karena kita sudah menyeleksi sebelumnya dari foto-foto ini maka disini kita tidak perlu menyeleksi lagi langsung kita klik saja semua foto yang berada di folder ini kita klik klik ya dan secara otomatis foto yang kita klik akan masuk ke timeline dari program kinmaster ini ya dan juga durasi dari foto-foto tersebut seragam ya yaitu 3 detik sesuai dengan setting yang sudah kita lakukan sebelumnya kita klik semua ya oke jika sudah selesai kita klik centang lagi ya maka foto-foto ini sudah tersusun disini ya kita bisa menuju ke step awal dari video menggunakan slide ini digeser ya tapi bisa juga menggunakan panah di pojok bawah ini ya maka kita sudah berada di start awal kita coba style seperti apa videonya nanti ya kita play ya seperti itulah kira-kira video nanti yang kita hasilkan oke kita pause dulu kita kembalikan lagi ke start awal ya kita buat judul dulu ya kita klik media browser kita klik latar belakang kita klik warna hitam ya maka disini sudah ada warna hitam ya kemudian setelah ada warna hitam ini kita buat tulisan dibawahnya menggunakan layer kita klik text kita tuliskan ya foto kenangan oke ya kita sesuaikan durasinya ya sampai disini saja kemudian kita buat animasi masuk dan keluarnya dari tulisan ini ya animasuk animasi masuk menggunakan ini ya memudar ya klik centang kemudian animasi keluar kita juga menggunakan memudar kita centang ya seperti ini hasilnya oke kita pause dulu sekarang saatnya kita menambahkan file musik ya kita klik suara kita cari file suara yang sudah kita persiapkan dan disini banyak sekali ya file kita cari semua file-file musik yang berada di handphone kita ada disini ya kita cari saja ya misalnya kita pilih ini flames ya kita coba dulu putar disini oke sudah pas ya lagu ini yang akan kita pakai kita tinggal klik tambah ini ya maka file musik atau suara sudah berada di timeline ya paling bawah ya kemudian kita klik centang ini oke kita tes ya sudah selesai kita menuju ke akhir video ya kita menuju ke akhir video kita geser saja slide nya ya dan ternyata file suara ini sisa ya jadi kita harus memotong sisa dari file suara ini supaya nanti di video tidak jadi video hitam ya hanya ada suara saja ya jadi kita potong kita klik langsung kita cari gunting kita potong bagian kanan ya seperti ini sudah jadi editing sudah selesai maka waktunya untuk export export proyek kita atau dalam istilah editing itu rendering ya kita klik ini kita klik simpan video ke gallery dan untuk keperluan biasa kita pakai HD saja ya ya maka proses rendering berlangsung ya ya dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk rendering atau export ini real time ya sesuai dengan waktu yang sebenarnya tapi itu juga ditentukan oleh spesifikasi dari handphone itu sendiri ya terutama handphone yang prosesornya tinggi kecepatannya itu bisa lebih cepat dalam proses rendering ini kita tunggu saja sampai selesai ya ya sudah selesai hasil video bisa langsung kita bagikan ke WhatsApp atau media sosial lain tapi saya lebih menyarankan untuk kita simpan dulu saja ke video ke gallery ya karena kita akan memeriksa video tersebut oke ya kemudian program kita tutup ya karena sudah selesai ya selanjutnya kita cari file hasil kerja kita tadi ya kita cari di sini ya file tersebut berada di folder kinemaster ya sesuai dengan nama programnya yaitu ini dan berada di export oke dan file tersebut berada di urutan paling atas ya karena masih baru ini hasil rendering saya yang lainnya dibawahnya ya oke kita langsung tes saja kita klik selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton